Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Lagunawan Dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan Sebelumnya saya mengikuti LPK Quantum Telecommunication di Kota Semarang Saya juga salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 6 Dan kebetulan ada Libor semester Kemudian untuk mengisi waktu kekosongan saya Maka saya memutuskan untuk mengikuti LPK Quantum Service Handphone di Semarang Dan salah satu alasan saya karena ingin menyeimbangkan skill dalam bidang service handphone Dan menemukan LPK Quantum itu karena sering muncul di beranda media sosial saya Sehingga saya juga penasaran Dan pada akhirnya saya buka media Quantum Baik itu dari Youtube, Instagram, kemudian FB Ada juga website-nya semua saya buka Dan disitu saya menyakinkan sekali Bahwasannya ini benar-benar service handphone Maka dari situlah saya memilih LPK Quantum Telecommunication di Semarang Dan awal untuk pertama kali datang di Semarang Memang ada rasa keraguan-keraguan pada saat itu Akan tetapi saya mengambil nomornya salah satu adminnya Kemudian saya hubungi terus dari Ponorogo Kemudian sampai di Semarang itu komunikasi terus Sehingga dari situlah saya tidak ada keraguan untuk hilang istilahnya gitu Atau apalah gitu Tidak ada keraguan Dan Alhamdulillah disana setelah tiba di Semarang di Bani Umanik Saya dijemput langsung dari LPK Quantum Kemudian dari kesan Dari saya Memang di dalam service handphone LPK Quantum Telecommunication di Semarang ini Dia bukan hanya saja diajarkan tentang teori untuk service handphone Kemudian bukan saja diajarkan tentang praktek dan lain sebagainya Akan tetapi disitu ada yang namanya bercanda Kemudian lucu-lucunya juga Ya pematerinya itu sangat luar biasa bagi saya Padahal terkadang kita itu kan Kalau sudah mendapatkan teori Apalagi sudah berjanjang Itu kan ada Rasa ngantuk dan lain sebagainya Ngeluh Nah tapi Di Quantum itu sendiri ada istilah hiburannya Sehingga merasakan ngantuk itu tidak ada sama sekali Saya satu bulan disana itu Setiap ada teori Setiap ada praktek Saya tidak merasa ngantuk Kecuali ada waktunya malam ya baru tidur Ini juga saya rasakan setelah di LPK Quantum Kemudian ada magang Dan magang ini kemarin saya dapatkan di GPS Di GPS ini salah satu service handphone juga di Semarang Tapi sayang sekali Saya hanya tiga hari Tiga pertemuan Setelah itu saya sudah Besoknya saya sudah kembali di Ponorogo Karena ada panggilan mendadak Setelah saya selesai di LPK Quantum Memang harus lanjut kuliah dulu Sembari praktek-praktek Di tempat saya sendiri Di tempat tinggal saya di Ponorogo Dan insya Allah ke depannya nanti Mungkin Allah memberikan kita petunjuk Ke depannya nanti Kita juga tidak tahu Apa yang terjadi Yang pada intinya Ketika seseorang itu sudah berusaha Maka ke depannya akan ada jalan tersendiri Yang Allah sisipkan kepada kita Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya Dan saya tentunya berterima kasih kepada kawan-kawan LPK Quantum Dan selama saya di Semarang Alhamdulillah Sangat luar biasa bagi saya Dan saya sebagai alumni LPK juga Semoga LPK Quantum selalu lancar Selalu dimudahkan atas segala urusannya Yang terutama saya berterima kasih kepada Mbah Tommy Dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu Semoga selalu diberikan kesihatan oleh Allah SWT Dan selalu istiqomah dalam menjalankan aktivitasnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh